Terima kasih. 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 disitulah lahirnya konsep kehidupan kami bertani ini tidak untuk apa disebutnya nilai ekonomi tapi untuk bekal hidup menanam padi untuk bekal hidup esok hari buat siapa? buat kita? pasti buat kita yang hidup atau siapapun yang hidup dan membutuhkan kehidupan maka kemudian sakralnya padi bagi kami karena disitu ada konsep kehidupan konsep kehidupan ini yang lahir kemudian disebut dengan konsep Dewi Sri Dewi Padi mungkin kan gak ada fotonya gak ada gambarnya gak ada sketsanya pun tapi itu kan Dewi hidup, Dewi Padi seperti apa gambarnya kan gak ada maka kemudian kami menyebut Dewi Sri sebuah konsep kehidupan dimana Dewi dan Sri itu kan cuma nama perempuan Dewi dan Sri itu nama perempuan tapi Dewi itu dari kata Dewi yang mana? yang Sri seri maksudnya yang seri dua yang seimbang siapa? ini hidup ini sang pemberi hidup kita dan padi kita hidup oleh padi padi hidup oleh kita ini hidup karena ini sang pemberi hidupnya seimbang tuh dua sosok itu ya berarti ini hidup ini nyawanya kalau seseorang kami diantara kami disini menjual yang namanya beras masuk kategori menjual kehidupannya menjual kehidupan artinya menjual nyawa menjual nyawa bunuh diri kata agama bunuh diri dosa dosanya dosa besar selamat menjual